Alhamdulillah 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 Wassalamu ala sayyidil mursaleen Wa ala alihi wa sahbihi aljamain Amma wa'aduh Yang saya hormati Bapak Mustazah PBNU Sekaligus Ketua PTNU Mandelik Natal Yai Haji Mustafa Bakri Nasibion Yang saya hormati Bapak Ketua PBNU Sumatera Utara Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Mandelik Natal Yang diwakili Bapak Sekda Kabupaten Mandelik Natal Yang saya hormati Bapak Wapil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Sekaligus Mustazah PBNU Sumatera Utara Yang saya hormati Pimpinan Mungi dan para Ustadz yang dibuatkan Allah SWT Yang saya hormati Bapak Bapak Ketua Partai yang hadir hari ini Yang saya hormati Bapak Ketua Ketua Praksi Yang saya hormati Bapak Jamat Bapak Jamat Pajemuan Timur Bapak Jamat Pajemuan Barat Bapak Jamat Pajemuan Kota Bapak Jamat Pajemuan Utara Yang saya hormati Bapak Kapolsek Pajemuan Kota Yang saya hormati Bipinan Sakren Kabupaten Mandelik Natal Yang saya hormati Bipinan-bipinan Ormas Banung NU Kabupaten Mandelik Natal Dan yang kami sayangi dan kami sintai Memang umat kami Dari ibu-ibu muslimat Dan patayak Serta kompong kami yang kami sayangi Alhamdulillah Kita semua diberi kesehatan Dan kesempatan Untuk hadir pada acara Yang kelihatan sederhana Tapi penting ini Yang dipelitikan pengurus Ormas Islam Termesan kita dengan air Untuk tingkat kecamatan Pajemuan Semoga pertemuan Yang kita diriduhi Dan dirahmati Serta dilindungi Dan diberkahi Allah SWT Berjamaah atau berkumpul Di antara sesama muslim Untuk membangun kekompakan Dan kemajuan Adalah suatu hal yang sangat penting Dan di anjurkan Rasulullah SWT Belia menedaskan Kamu harus berjamaah Kalau kamu berjamaah Dan kuat Maka kita tidak ada Yang dapat mengganggu kamu Berkegang teguhlah Kepada kitabullah Al-Quran Dan sunnah Kamu akan kuat Dan tidak ada yang bisa Melahkan kamu Kepompakan dan kekuyupan Itulah orang utama kita Untuk hidup bergerak Taraf kemajuan Para ulama-ulama kita Tetap butuh Ikhlas berkorban pikiran Wapak Bahkan harta Untuk membangun Kepuatan jamaah Kita mempunyai Moral yang sangat besar Dan potensial Untuk maju Lebih jauh ke depan Dalam hal ekonomi Dan sosial Kita hidup di daerah Yang sangat subur Indah Dan mempunyai potensi Berkembangan sampai Lahat pertanian Yang luar biasa Sebenarnya Kalau dikelola Dengan profesional Dan ilmu pengetahuan Sejarah Para pendahulu kita Para ulama dan ilmuwan Serta para pemimpin Yang telah mengerikan Sejarahnya Di tanah mandaling ini Mari kita satukan Hati dan langkah Untuk saling kompak Dan mendahulukan Kepentian bersama Memakmurkan Tanah mandaling ini Dengan segala kemampuan Dan potensi Yang kita miliki Daerah kita ini Mempunyai banyak Unggulan Dan kelebihan Semua sumber Kemakmuran Ada disini Keindahan alam Hasalah tambang Kesuburan tanah Dan kecerdasan manusianya Dari tanah mandaling ini Lahir banyak Pokok nasional Yang diakui dunia luar Kita harap Melalui organisasi kecil Yang diserahkan Kepada kita Mengelola ini Lahir kekuatan Kekompakan Dan prestasi Yang diakui dunia luar Ini bukan hal yang Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala Meneraskan di dalam Surat kusilat Ayat 30 Yang artinya Sebagai berikut Sesungguhnya Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Kemudian mereka Konsisten Melaksanakannya Para malaikat Berkatakan turun menolong Dan membantu Usaha mereka Para malaikat itu Memberi semangat Dan kekuatan Sehingga mereka Tidak punya rasa takut Dan rasa cemas Dan mereka memperoleh Keuntungan yang sangat besar Semoga dengan semangat Yang tua Didorong oleh ayat ini Di bawah Kepimpinan para ketua Dan mustahar Serta hubungan pemerintah Setebat Kita bisa melengkah maju Dan maju serta Membawa kemenangan Baik kita semua Dan masyarakat kita ini Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan percaya Kepada Para pimpinan Dan mustahar Yang dimulakan Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi 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 wabarakatuh kepada Komitia Perhantikan yang telah berupaya demi kesuksesan acara ini. Yang kami muliakan, para tuan-tuan guru kita dan intusan panop pesantren yang berhadir, dan gunungnya seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dengan pelaksanaan Perhantikan EWCNU Kejamaatan Penyabungan, yang berarti kita menegang amanah untuk membesarkan EWCNU di wilayah penyabungan. Dengan kata lain, bebal di puncak kita sudah menjadikan kewabiban untuk mengibarkan bendera EWCNU sampai ke seluruh desa. Berhantikan, berkodongan pada jumlah penduduk yang mayoritas warga lahirin, maka perlu kita berupaya keras membangkitkan biroh dan EWCNU di hati seluruh warga. Di sisi lain, kita perlu bergerlengkan tangan dengan semua pihak untuk menyamakan persepsi. Kita harus menjelaskan apa itu paham ahli sunnah wal jamaah atau nahlinia yang menunjukkan paham kita ini benar-benar Islam yang rahmatan bin alamin. Ahli sunnah wal jamaah dan keutuhan bangsa dan kegara yang kita cinta ini, insyaAllah penyabungan kita yang betul-betul, tulus dan ikhlas, akan mendapat video dari Allah SWT, serta berharap kita mendapat safaat dari tunjungan kita Rasulullah SAW atas segala pengorbanan yang kita berikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat atas segala kekurangan kepada kita semua. Saya mohon minta maafkan dan kepada Allah SWT, saya mohon diampunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sumatera Udara Kepada ayah anda Kiai Haji Marham Haram Kamu silahkan Kepada ayah anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nahmadu kayaman Audukta lana se'udal hidayah Wa asyakta anbaso Irinal kisah wa talkiwayah Walusalli walusallim alaman Arsatahu syahidam Mubasiram wa nabira Wa da'ian ila Allah Di iznihi sirajah wa munhir Walusallu subhanaka la'ilmalana illa ma'addamta na'ibnaka antal'alimul hakim Rabbis rahli sadari Wassalamuala Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Yang sangat saya muliakan Salah seorang mustasar Haji Harun Mustafa Nasution Ketua PCNPU Mewakili Pak Sekda Ada Mewakili Pak Pak Kores Dari undangan ini saya melihat Ini acara kecamatan Kerasa Kabupaten Sudah sangat bagus Kalau Pelantikan kecamatan itu Hadir setingkat Kecamatan Tapi ini namanya Pelantikan kecamatan Kerasa Kabupaten Saya hormati Bunda Zerwiyat Nahdudu ulama Ibu Hadjah Zahara Kanung Beliau adalah Menantusyef Mustafa Hussein Sebagai rois pertama BCNPU TWNPU Di Sumatera Utara Yang saya hormati Seluruh jajaran Badan Ketunum Nahdudu ulama Lajnah Yang lembaga Terima seluruh MWC Yang dilantik Pada hari Yang berbahagia ini Tak lupa juga Hormat kepada Bang Zuhri Calon pemimpin Masa depan Memimpin apa Nanti biarlah takdir Yang mengikutinya Bapak-bapak Ibu-ibu Saudara-saudara Yang tidak dapat Saya sebutkan Satu persatu Yang sangat saya hormati Pelantikan ini adalah Merupakan Kewajiban Organisasi Dan saya Sepanjang saya Bernah dan Ulama Saya dari Pernah Ketua Kalantik Habis itu Saya ketua Kecamatan Satu periode Kemudian Saya di PCNU Kota Medan Kemudian Saya di Wakil Ketua PWNU 15 tahun Lewat Pemperwil Yang kemarin Perjalanan Panjang Dan dinamika Yang cukup Keras Alhamdulillah Akhirnya Saya terpilih Menjadi Ketua PWN Sumatera Utara Secara Aklamasi Tepu tangan Ini bukan Ditujukan Untuk Marahalim Tapi Tepu tangan Ini adalah Ditujukan Kepada Mustafawiyah Pasca Sya Mustafa Hussein Sebagai Rois PWNU Pertama Saya Alumni Mustafawiyah Tahun 1993 Nyaris Saya Di Mustafawiyah Tidak Mengenal NU Begitulah Gerakan Orti Baru Membenang Nah Datuk Ulama Tokoh Tokoh NU Semuanya Ditarik Ditorikan Pada Pada Masa Itu Akhirnya Semua Pendidikan Pendidikan NU Dialih Fungsikan Dialih Namanya Menjadi Kupi Universitas Universitas NU Diganti Namanya Menjadi IIN Sekarang Menjadi UIN Di UIN Sutomo Sampai Sekarang Masih Terpantang Nama Sheikh Haji Mustafa Husey Sebagai Orang Yang Mendirikan IIN Itu Sendiri Banyak Sejarah INU Selama 32 Tahun Yang Terbenam Dan Terabaikan Prodik Kedua Saya Di PWN Bu Sebagai Wakil Ketua Saya Mencoba Datang Kemus Topo Ya Memujuk Dan Meminta Almarhum Kih Haji Mahmudin Basaribu Untuk Menjadi ROIS Di PWN Sumatera Utara Akhirnya Beliau Bersedia Sampai Mengembuskan Nafas Terakhir Wafat Beliau Mandirin Natal Adalah Merupakan Kujung Topak Nahdlatul Ulama Dan Jikal Bakal Awal Berdiri Nahdlatul Ulama Pada Waktu Itu Didirikan Di Tapan Ruli Selatan Namanya Dulu Itu Didirikan Oleh Dua Topo Kih Haji Mustafa Hussein Dan Tuan Jafar Karena Tuan Jafar Demi Senior Syekh Haji Mustafa Hussein Yang Datang Ke Madrasah Mahdiatul Islamia Mereka Tersepatat Untuk Mendirikan Nahdata Ulama Di Sumatera Utara Pada Masa Itu Masih Disebut Di Kapan Nis Selatan Nahdata Ulama Adalah Merupakan Organisasi Sosial Keagamaan Bagi Kita Seluruh Warga Nahdata Ulama Kita Harus Mengenal Apa Itu Nahdata Ulama Dan Kenapa Kita Berhenti Nahdata Ulama Adalah Didirikan Para Ulama Ulama Yang Di Dalamnya Adalah Haji Haji Hasim Isari Wahab Asmullah Dan Alain Sebagainya Ini Berawal Dari Persoalan Makkah Dan Madinah Yang Dikuasai Oleh Wahabi Paham Wahabi Masuk Kesumsum Pemerintahan Dalam Kebijakan Pemerintahan Di Saudi Maka Maka lewat Pemerintahan Pemerintah Saudi Membersihkan Situs Situs Yang berkait Dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kerana Mereka Takut Nanti Umat Di Akhir Zaman Banyak Yang Kafir Itulah Itulah Paham Mereka Pada Waktu Itu Ketika Kita Kemakkah Hari Ini Pengen Tugalah Melihat Dimana Si rumah Tempat Bayi Mungil Itu Lahir Dimanakah Sumur Zam Zam Itu Dimana Rumah Siti Khadijah Yang Dulu Tapi Itu Semua Sudah Hilal Tiba Saatnya Pemerintah Ingin Memongkar Makkah Rasulullah Disitulah Kehaji Abdul Fadir Al-Madwili Yang Umur 13 Tahun Menetap Dimakkah Yang Juga Tempat Berburunya Kehaji Hasid As'ari Dimakkah Juga Pernah Berburu Disana Syekh Mustafa Hussein Para Ulama-ulama Indonesia Yang Ada Di Saudi Mencium Kegiatan Ini Akhirnya Berkomunikasi Dengan Ulama-ulama Di Indonesia Maka Disepakatilah Oleh Ulama-ulama Besar Untuk Mengirim Ulama-ulama Indonesia Kemakkah Perbuka Roma Yang Disebut Pada Waktu itu Dengan Komite Hidas Melakukan Pertemuan Ulama Sedunia Yang Merumuskan Merumuskan Dan Meminta Dua Hal Kepada Pemerintah Saudi Pertama Agar Pemerintah Saudi Tidak Membongkar Matam Rasulullah Yang Kedua Meminta Kepada Pemerintah Pemerintah Saudi Agar Membebaskan Umat Islam Beribadah Di Haramain Dua Masjid Haram Makkah Madinah Dengan Cara Mazhab Dan Pahamnya Masing-masing Dua Hal itu Keputusan Besar Yang Sampai Sekarang Berlaku Sehingga Kita Sekarang Ini Masih Menikmati Cara Beribadah Menurut Paham Kita Di Masjid Haram Tidak Dipaksakan Pemerintah Beribadah Sesuai dengan Paham Wahabi Sepuluh Komite Hijas Ke Indonesia Maka Ulama Sepakat Untuk Mendirikan Perkumpulan Para Ulama Dengan Tujuan Menghempang Paham Wahabi Yang Masuk Ke Indonesia Serta Melestarikan Paham Ahlus Sunnah Wajamara Ulama Ulama Pendiri NU Adalah Yang Sangat Nelengkap Sampai Kepada Rasulullah Tidak Mengkotik Perkumpulan Perkumpulan Ulama Itu Merumuskan Sebuah Perkumpulan Dengan Namanya Pertama Adalah Nahdlatul Tujar Beberapa Tahun Berubah Menjadi Nahdlatul Watom Beberapa Tahun Kemudian Berubah Menjadi Nahdlatul Ulama Itulah Itulah Yang Sampai Pada Saat Sekarang Organisasi Ini Berdiri Adalah Untuk Melestarikan Menyampaikan Kepada Seluruh Umat Muslim Bagaimana Tentacara Menjalankan Berislam Yang Baik Dan Benar Maka Wujudannya Adalah Al-Ulama Orosat Al-Ambiyah Ulama Itu Mengajarkan Bagaimana Cara Solat Yang Benar Bagaimana Cara Berpakaian Yang Benar Bagaimana Merestarikan Budaya Mengadopsi Budaya Budaya Yang Tidak Berkentangan Dengan Sarni Maka Dirumuskanlah Pendapat-pendapat Ulama Yang Sedikit Banyak Itu Kepada Empat Prinsip Pikir Seorang Warga Nahdlatul Ulama Banyak Orang Amaliyahnya Prosis Sepertinya Nahdlatul Ulama Tapi Fikrohnya Belum Nahdlatul Ulama Ada Organisasi Lain Berkesan Sama Dengan Nahdlatul Ulama Tapi Sesungguhnya Jauh Bedanya Nahdlatul Ulama Menganut Paham Paham Ahlus Nahwa Jemaah Secara Mazhab Mengakui Keberadaan Mazhab Arba Safi'i Maliki Hanapi Dan Kambali Yang Di Indonesia Secara Mayoritas Adalah Imam Safi'i Tapi Kita Tidak Bisa Kaku Pada Imam Safi'i Ada Kalanya Kita Bisa Elastis Seperti Ketika Kita Melaksanakan Tawak Bonsai Yang Kita Harus Ketika Risa Talfiq Bisa Berpindah Malik Fikroh Adatul Ulama Itu Adalah Pertama Dari Empat Cara Berpikir Warga Itu Adalah Pertama Adalah Bawasun Penuh Pertimbangan Jangan Gegabah Mengambil Sikap Sering Lakukan Tabayun Di era Digital Sekarang Ini Banyak Media Sosial Yang Terkadang Beredar Sepotong Sepotong Saja Yang Pada Akhirnya Kita Ikut Menghibah Hibah Itu Dinah Datuk Ulama Memandang Ayyak Kudalah Mah Akhir Himaitan Pakar Istumuhu Itu yang Diajarkan oleh Ulama Di Pusantren Gak Boleh Menghibah Orang Lain Apalagi Menyebarkan Aik Orang Lain Yang Keaksahannya Mertentu Benar Memperuat Hal-hal Yang Tidak Benar Lakukanlah Tabayun Sebut Diperuat Kepada Orang Lain Tawasun Itu Adalah Semolah Pukir Sebagai Warga Nahdud Ulama Harus Penuh Pertimbangan Tidak 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 Yang Kedua Adalah Iktidal Harus Punya Prinsip Yang Istiqomah Lurus Konsisten Terhadap Paham Itu Sendiri Yang Ketiga Adalah Tawasun Harus Di Tengah Tengah Jangan Berpikir Keras Radikal Juga Jangan Liberal Membenarkan Segala Cara Pola Pandang Inilah Yang Harus Kita Lestarikan Dan Cara Pikir Ini Karena Belakangan Ini Banyak Orang Mengaku Ahlu Sunnah War Jemaah Tapi Cara Berpikirnya Masih Kekanan Ada Beberapa Budaya Mahkah Madinah Budaya Arab Sofi Yang Tidak Sesuai Dengan Budaya Indonesia Maka Bedakan Dia Mana Budaya Mana Syariat Islam Satu Contoh Nikob Adalah Canda Rupati Wanita Itu Adalah Budaya Arab Saudi Maka Jangan Paksakan Di Indonesia Untuk Bercadar Kenapa Saya Sampaikan Ini Budaya Karena Cadar Itu Di luar Ada Di Makkah Baru Rasulullah Lahir Jauh Sebelum Rasulullah Lahir Cadar Itu Sudah Ada Di Makkah Jauh Sebelum Rasulullah Lahir Jubah Itu Sudah Ada Di Makkah Budaya Indonesia Adalah Sarangan Sarungan Dengan Bahasa Jawa Sarangan Yang Kalau Kita Disini Artinya Sarungan Mudaya Budaya Seperti Ini Kesannya Sepilih Tapi Ketika Kita Membiarkan Budaya Indonesia Itu Tergerus Kita Mengadopsi Budaya Budaya Luar Budaya Budaya Arab Budaya Budaya Timur Tengah Budaya 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 Eropa Lainnya Yang Tidak Sesuai Dengan Budaya Indonesia Itu Akan Mempengaruhi NKRP NINKRP Kita Sebagai Dasar Akan Mempengaruhi Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Kita Cintai Bayangkan Ketika Paham Adilan Keras Berkembang Di Madinah Yang Terjadi Adalah Mereka Membakar Gereja Yang Di Madinah Orang Kristen Barangkali Tidak Mampu Melawan Karena Jumlahnya Sedikit Mereka Lari Tapi Ingat Besok Usah Mesjid Yang Di Kepulauan Bias Akan Habis Mesjid Yang Ditapan Lengkara Akan Dibakar Mereka Duga Maka Itu Adalah Mengancam Kedolatan Kita Ketenteraman Kita Berbangsa Dan Bernegara Itu Ini Adalah Sebagai Benteng Terdepan Menjaga Keutuhan Bangsa Dan Negara Ini Dengan Tetap Melestarikan Mensosialisasikan Faham Ahlus Sunnah Wal Jamaah An Nah Dia Pola Pikir Yang Keempat Pagi Seorang Warga Nahdata Ulama Adalah Tasamuk Demokrat Toleransi Bentengi Wampumat Kita Bentengi Warga Muslim Kita Bentengi Warga Nahdata Ulama Beri Pemahaman Ajaran Yang Baik Dan Benar Sesuai Apa Yang Disampaikan Oleh Al-Quran Dan Hadis Lewat Ulama Ulama Kita Bisa Memahaminya Dengan Baik Dan Benar Jangan Ada Yang Merasa Sok Pintar Men Mentafsirkan Sebuah Al-Quran Dan Hadis Memanggil Pemahaman Dari Al-Quran Dan Hadis Tanpa Bantuan Ulama Ada Sepuluh Perseratan Bagi Seseorang Kalau Ingin Mengambil Paham Dari Sebuah Sumber Hukum Al-Quran Dan Hadis Antara Lain Hapal Al-Quran Dan Maknanya Dan Paham Asbab Nuzulnya Pahami Semua Hadis Dan Pahami Asbab Nuhutnya Adakah Orang Seperti Itu Sekarang Kalau Tidak Ada Ikut Sajalah Ulama Itu Kita Lebih Selamat Daripada Kita Mengambil Pemahaman Yang Tersendiri Yang Di Luar Yang Sebenarnya Nah Datuk Ulama Adalah Bagaimana Kita Pernah Datuk Ulama Kita Paham Bagaimana Cara Ajaran Islam Yang Baik Dan Benar Maka Jawabannya Jelas Kenapa Kita Harus Beri Nah Datuk Ulama Adalah Organisasi Yang Telah Kembali Ke Hidrohnya Artinya Tidak Berpolitik Praktis Tapi Mengakti Nah Datuk Ulama Semoga Dengan Mengakti Kita Nah Datuk Ulama Kita Mendapat Barokat Dari Dari Para Ulama Yang Mendirikan Nah Datuk Ulama Itu Hanya Itu Yang Kita Harapkan Kata Orang Jawa Malat Barokah Beritul Maka Setiap Orang Yang Mengakti Terhadap Ingu Mulai Dari Kepanitiaan Protokol Kehadiran Para Peserta Apalagi Terutama Yang Membantu Acara Kegiatan Ini Itu Insyaallah Akan Dapat Barokah Yang Berlipat Ganda Jangan Pernah Rabu Pernah Datuk Ulama Orang Yang Ikhlas Pereko Orang Yang Ikhlas Pernah Datuk Ulama Barokah Itu Menyusul Kadang Kadang Saya Banyak Kali Dapat Barokah Barokah Ikhlas Saja Barokah Gak Ngajik Proposal KTP Pun Tidak Tiba Tiba Kenapa Ini Lamping Komisaris UFN Itu Bahagian Dari Barokah Pak Waktu Lima Menit Lagi Bapak Ibu Para Ulama Yang Saya Hormat Bina Datuk Ulama Ini Organisasi Sosial Kemasarakatan Tidak Berpolitik Secara Praktis Maka Di Kepengurusan Hari Nah Datuk Ulama Tidak Boleh Rangkap Jabatan Dengan Pengurus Partai Politik Kalau Ada Kokoh Partai Politik Yang Ingin Bernah Dari Ulama Ada Makom Yang Makom Perhormat Yaitu Adalah Sebagai Mustasar Di PWNU Mustasar Ada Haji Musara Jeksat Ada Haji Mustafa Ada Harun Mustafa Ada Haji Suheiri Ada Bukan Tapi Hampir Semua Partai Politik Ada Mustasar PWN Bu Tetapi Partai Politiknya Yang Tetap Sejalan Dengan Nahdlat Ulama Tidak Termasuk Partai Politik Yang Dibatalkan Bayatnya Kata Ketua PWNU Jawa Timur PHD Mustamir Oleh sebab itu Saya Mengucapkan Selamat Kepada PCNU Kepada MWCNU Kejamatan Panyabungan Yang Telah Sukses Melaksanakan Acara Pelantikan Ini NU Ini Adalah Tidak Oposisi Pemerintah Tapi Harus Bekerjasama Dengan Pemerintah Sesuai Kepoksinya Masing-masing Membangun Kenulatan Bangsa Republik Indonesia Ini Saya Tadi Senang Ketika Melihat Jamatnya Ikut Sebagai Mustasar Makan Tanggungjawab Pemerintah Terhadap MWC Di Kejamatan Panyabungan Ini Cukup Tinggi Karena Harus Dipahami Harus Disampaikan Bagaimana Pemerintah Memandang NU Di Semua Tingkat Tanda Karena NU Adalah Yang Ikut Melahirkan Bangsa Dan Negara Ini Kalau Ada Pemerintah Yang Tidak Dukung NU Berarti Mereka Tidak Paham Apa Itu NU Yang Dijadikan Sebagai Hari Nasional Hari Perjuangan Adalah Hari Perjuangan NU Yaitu Disebut Dengan Hari Santri Itu Fakta Nyata Bahwa NU Ikut Mendirikan Bangsa Kalau Kita Lihat Kemarin Pidato Pak Listio Kapolri Kepada Seluruh Kapolres Di Seluruh Keupatan Kota Kapolga Kalau Tidak Membangun Hukum Sedat Rahim Dengan NU Itu Tidak Menghormati Saya Seperti Warga Nabi Itu Bahasa Pak Listio Yang Pedio Adalah Dasrani Saya Di Sumatera Tara Hampir Di Setiap Kegiatan Saya PWN Pak Kapolga Selalu Datang Dan Selalu Kutsum Bahkan Saya Sering Kami Saling Sering Berkunjungan Terkadang Saya Di kantor Kapolga Terkadang Beliau Di kantor PWN Dimana Waktu Yang Lapar Tapi Kita Selalu Menjaga Sinergitas Dengan Pemerintah Karena Tanggungjawab NKRI Ini Adalah Tanggungjawab Bersama Sebagai Warga Warga Bangsa Republik Indonesia Para Ulama Bapak Ibu Sekalian Yang Sangat Saya Hormat Barangkali Inilah Yang Dapat Saya Sampaikan Dan Terima Kasih Banyak Kepada Seluruh Panitia Saya Sejarahnya Sudah 15 Tahun Di PWN Sumatera Utara Baru Kali Inilah Ketua PWN Menghadiri Kecamatan Itu Tidak Lain Tidak Bukan Karena Ada Panggilan Mustafoia Itu Tidak Lain Tidak Bukan Karena Panggilan Ulama Ulama Di Mandeling Natal Maka Sebagai Petua PWN Sumatera Utara Saya Berharap Kepada Seluruh Jajaran Keluarga Nahdlatul Ulama Di Kabupaten Mandeling Natal Untuk Memaksimalkan Memaksimalkan Kereja Pengkaderan Di Seluruh Tingkatan Ada 13 Paduan Otonom Nahdlatul Ulama Silahkan Paduan Otonom Berkreasi Besara Sendiri Dalam Tetap Dalam Mingkai Nahdlatul Ulama Silahkan Ansor Berkembang Silahkan Petaya Berkembang Silahkan ITPU Berkembang Silahkan IPPNU Berkembang Dan lain Sebagainya Karena Program Pertama Saya Adalah Pembukaan Yang kemarin Kaderisasi Di Sumatera Utara Saya Mengargetkan 1 juta Kader Penggerak Nahdlatul Ulama Di Sumatera Utara Saya Tidak Mau Mandiri Natal Itu Kalah Dari Diri Sardang Saya Tidak Mau Kalah Mandiri Natal Itu Dengan Kabupaten Sardang Beragai Maka Saya Berharap Khususnya Pemada Kabupaten Mandiri Natal Terkhusus Papak Sel Untuk Memaksimalkan Pengkaderan Untuk Sebagai Militansi Wargan Anak Kutulama Dalam Rangka Mensosialisasikan Paham Alus Untuk Wala Jemaah Di Tengah Tengah Berkehidupan Berbangsa Dan Bernegara Ada Satu Contoh Lagi Yang Terakhir Ada Sebuah Kabupaten Di Tabak Sel Bupatinya Muinya Ketua Ibu Menandatangani Bersabah Larangan Marpahir Bukan Di Madinah Yang Pasti Bukan Madinah Ini Membuat Hati Saya Tergores Bukankah Itu Budaya Bukan Biakah Itu Budaya Nah Hal-hal Seperti Ini Perlulah Para Ulama Bersama Kembali Melakukan Bahsul Masahid Bagaimana Mengadopsi Bagaimana Mempertahankan Budaya-budaya Kita Sepanjang Itu Tidak Pertentangan Dengan Syariat Islam Para Ulama Hadirin Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormat Demikianlah Barangkali Yang dapat Saya Sampaikan Sekali Lagi Ucapan Selamat Ini Saya Tujukan Kepada BCNU Kabupaten Mandelik Natal Yang Telah Proaktif Dalam Rangka Membesarkan Seluruh Event Kegiatan MWCNU Di Kabupaten Mandelik Natal Saya Saya Bangga Sebagai Putra Mandelik Natal Sebagai Alumni Mustafah Wiyah Jika Mandelik Natal Ini Adalah Awal Sangkitnya Kembali Nahdlatul Bulama Di Sumatera Utara Sekian Terima kasih Mohon Maaf Saya Yang Sebesar Besarnya Atas Penyampaian Yang Kurang Tempat Utur Sapa Yang Kurang Berkenan Di Hati Mohon Dimaafkan Akhiru Kalan Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih kepada ayah indah kami Yang telah menyampaikan sambutannya Di hadapan kita bersama Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Dari Bupati Mandarim Natal Yang dalam hal ini akan diwakili oleh Setelah Kalembatan Mandarim Natal Kepada ayah namun Wajib Alamul Han Kami silahkan Allahumma salli Hala sayyida Muhammadin Dibidu 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 Alhamdulillah Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad untuk membersihkan waktu muka timah saya menumpang kepada Al-Muqarram, kuya Mustafa Abadu sebagai ketua ketua Bapak dan Madi Natal padu din wal-hadwat yang dihormati oleh subhanahu wa ta'ala Bapak Bupati dan Ibu Bapak Bupati memohon maaf yang segalam-galamnya tidak berhadir dalam acara kegiatan kita di hari ini karena Adil Asri Tuhat terlaksananya beserta pernikahan dari Adil Ibu Bapak Bupati dan beliau pesan kepada saya para hadir wal hadirat jika ada waktu yang lapang diundang datang berpunduh ke Kota Nopak saya mengucapkan selamat dan sukses kepada ketua yang baru dilanjut saya lihat anggota-anggota Pak Kuhuman ini orang-orang profesional sebenarnya dan saya tahu sendiri Pak Ketua sering bernikera di bidang pertanian dengan Binas Pertanian semoga nanti itu tingkat kecamatan ini akan jauh maju besar lagi sekedar informasi Bapak Caman kita tadi itu itu nyatuhkan dia tahu juga atau soal-soal tetak ikan dan lain sebagainya maka mari kita bekerjasama seiring dan seirama untuk memadukan Ibu ke depannya biar lebih kita mampu membangun ekonomi kerajaan khususnya di wilayah ketamatan yang masing-masing dan kami juga mengucapkan terima kasih dari segala ramadar kepada Al-Mum Karom Ketua Bapak Mustafa Bakri kita akan dipandang di tangan bila untuk ini semakin maju dengan besar sekitar sebulan atau dua bulan yang lalu kita yang bertemu di Natal kemungkinan ini juga maka saya juga dilatihkan karena Saudara Tuhan juga mewakili Bapak Bupati hari tengah-tengah kita ini karena waktu telah membukar setengah hari 12 saya mohon saya sedih kata sambutan dari Bapak Bupati dengan ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih kepada Ayah Handa kami yang telah menyampaikan sambutannya di hadapan kita bersama Hadirin yang berbahagia Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Wakil Ketua DPRB Provinsi Sumatera Utara Kepada Ayah Handa Haji Harun Mustafa Masutya Kami silakan Terima kasih Terima kasih Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Aditya yang telah menyimpulkan pesis saya Biasalah perhentikan Wadilis Wakil Ketua DPRB Di Aditya Natal Itu mungkin Dengan saya hadir disini sekaligus Bases Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Di syukur sama-sama kita panjangkan keharuan Allah S.A.W. terbesar Muhammad SAW dan sama-sama kita harapkan kembali kemudian dan kelahan. Dan saya hormati yang saya menggunakan, tidak perlu di bunda saya dan sejarah Alhamdulillah, bunda kita semua, hukum kita semua, yang telah berjalan sama-sama kita doakan selalu sehat. Dan saya hormati Kutasar BWNU, Abang Anda, Haji Mustafa Wakri, dan saya hormati Kutasar BWNU, Kutasar BWNU yang telah berhadir di antara kita. Terima kasih sudah hadir. Tadi disampaikan bahwa Abang Dini BWNU hadir dalam pelajaran BWNU. BWNU yang saya hormati BWNU yang saya hormati BWNU yang hadir dan kita yang mau tinggi. BWNU yang saya hormati BWNU yang hadir dan kita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan saya hormati BWNU yang hadir dan kita yang mau tinggi. Alhamdulillah, hari ini saya sedang sangat senang sedang di acara WNPU yang seudiannya kami adalah bagian dari WNPU. Tentu dengan pelantikan WNPU ini, saya mengucapkan kepada seluruh yang dilantik ucapan selamat, mari kita perjuangkan WNPU ke depan lebih baik. Saya akan ikut membantu super tenaga untuk pemajuan WNPU di mana pun itu berada. Tentu sama-sama untuk kita ketahui kekuatan WNPU yang sangat luar biasa bahwa WNPU adalah pejuang kemerdekaan negara kita. WNPU bagian dari kemerdekaan negara ini tentu mulai dari pengurus, mulai dari tabang, mulai dari partai NPU, bangsa dan lain semuanya. Tentu adalah pejuang kemerdekaan negara itu dan adalah bagian dari yang akan mempertahankan NKNI. NKNI bagi itu adalah harga mati. Makanya saya bikin salam kepada Pak Bupati, mohon tolong diperhatikan NPU dan saya yakin itu akan diperhatikan karena beliau adalah bagian dari NPU sendiri. Sebagian dari mustaharnya seperti tadi sampaikan oleh TW bahwa pengaktian saya tadi, pendiri-pendiri NPU juga masih berburu dengan kakek beliau. Saya rasa sama semangatnya untuk membesarkan NPU di Mandailing Natal. Mungkin sebagai kata semputan dari saya, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang terpilih. Mari kita berjuang untuk membesarkan NPU di Mandailing Natal. Mungkin itu sebagai kata semputan dari saya, apabila ada bahasan untuk kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!